assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat jumpa lagi dengan saya Zainur Rahman kali ini aku akan mengunboxing ya ini HP terbaru dari Infinix yaitu Infinix Hot 9 Play HP ini aku beli di Shopee dengan harga 1,4 jutaan saja dan sudah memiliki RAM 4GB dengan internal 64GB kelebihan dari HP ini adalah memiliki baterai yang sangat besar ya yaitu 6000mAh dan memiliki layar yang besar juga yaitu 6,8 inch Infinix Hot 9 Play ini cocok digunakan oleh trader youtuber driver pelajar bahkan oleh Instagramer jadi bagi orangtua yang bingung mau beli HP merek apa untuk anaknya sekolah online sudah ada jawabannya ya yaitu Infinix Hot 9 Play nah ini dia unitnya jadi setelah kita buka bungkusannya yang cukup tebal tadi sekarang Mari kita sama-sama lihat HPnya ya di sini tertulis di bawah kali ini buatan Indonesia jadi Infinix ini memang dibuat di Indonesia ya diproduksi oleh PT Yifang cargo mutiara elektronik nah sekarang kita coba balik boxnya ya kita lihat di bagian bawah ini ada tulisan dan Infinix mobility limited kemudian kita lihat ke atasnya ya ini ada tulisan memori 64 GB plus 4 GB jadi internalnya 64 GB connectivity GPS WiFi Bluetooth baterai 6000mAh operating system Android 10 front camera 8 megapixel with flashlight sedangkan yang dibelakang ini 13 MP dual camera with flashlight jadi disini kameranya ada dua sekarang Mari kita buka boxnya nah ini di sisi sebelah kiri dan kanannya ada seperti segel ya dari plastik untuk pengaman dan bukti bahwa box ini belum pernah dibuka sebelumnya ya nah ini dia isi dalamnya ya terlihat ada tulisan hot 9 play dibawahnya tulisan itu Wow ini dia HPnya keren banget warnanya ungu ngejreng jadi kebetulan memang aku cari yang ungu karena sudah lama pengen punya HP warna ungu nah ini terlihat di sini kameranya seperti ada tiga ya tapi kenyataannya sebenarnya hanya ada dua dan yang satu itu hanya yang di depan ini lapisan penutup untuk menjaga layar HP nya ya supaya tidak ada goresan sekarang kita coba buka boxnya nah di dalamnya ini terlihat ada kepala charger ya ini ukurannya 5 volt 2 ampere hampir sama dengan charger yang digunakan pada Infinix Hot 8 ya dan waktu casenya ini untuk mengisi baterai yang besar ini tidak perlu waktu terlalu lama ya hanya sekitar tiga jam nah ini adalah kabel charger nya untuk kabel charger masih menggunakan micro USB ini buku-buku pelengkapnya ya diantaranya ada petunjuk kemudian ada garansi dan lain-lain ya ini colokan untuk membuka SIM card nya ya sedangkan yang ini adalah buku untuk daftar service center kemudian yang kitab yang terakhir ini adalah petunjuk penggunaan HP ya seperti di HP yang lainnya biasanya disertakan petunjuk penggunaan meskipun kita udah jarang baca ya Nah ini bonus-bonus sepertinya ini casingnya ayah Oh ini ada screen protector yang belum dipasang jadi kita harus pasang sendiri untuk pemasangannya mungkin tidak terlalu sulit ya Jadi kalau kita memang enggak enggak ngerti mending minta tolong di counter supaya tidak ada gelembung-gelembung di layar HP nya oke sekarang kita menuju ke handphonenya nah ini di bagian depannya ada penutup kita angkat pelan-pelan Wow layarnya mulus lebar Wah ini enak banget ini kalau buat kerja ini layarnya sangat-sangat lebar ya Nah ini bagian belakangnya aku mau coba lepas plastik penutupnya ya ini sangat bagus belakangnya jadi ada tekstur yang yang mengkilat dan tekstur yang seperti bergradasi itu yang jadi ada rintik-rintiknya gitu nah ini kalau yang di Infinix Hot 8 enggak enggak seperti ini ya cuman datar aja ini kalau disini mantep banget desainnya tuh keren gitu kalau dilihat tuh Wah keren banget lah pokoknya kayaknya kayak HP mahal jadinya ukuran HP nya juga walaupun besar tapi tetap terasa nyaman di tangan ya nih kita genggam ini kayaknya enak desainnya juga lumayan tipis ya padahal untuk ukuran baterai sebesar 6000 mAh ini kalau HP zaman dulu tombolnya tuh udah kayak hapusan papan tulis kali ya tapi ini enggak ini tipis banget ini jadi kelihatannya enggak seperti 6000 padahal 6000 ya kalau dulu kan 3000 4000 aja mungkin sudah berat dan besar kalau sekarang enggak ini enteng tetap enteng sekarang kita coba Nyalakan HP nya ya Nah untuk tampilan awal ada tulisan Infinix lalu logo sistemnya ini XOS ya jadi menggunakan XOS untuk tampilan layarnya ini aku rasa lebih jernih ya kalau dibanding Infinix Hot 8 jadi lebih gonjreng gitu layarnya itu cerah tampilan menunya khas Infinix ya ini cocok dengan layar yang lebar ini jadi untuk melihat menunya ini kita cukup nyaman disini sudah terinstall beberapa aplikasi yang kita perlukan ya namun ada bloatware itu juga yang mungkin sebaiknya kita non aktifkan nah ini bonus casing tambahan untuk bagian belakang HP bonusnya ini lumayan bagus ya cuman kalau aku bilang ini agak keras ya jadi nah nih teksturnya ini keren nih keren banget ya kalau udah dipasang cuman memang dia tidak menutup secara full ya untuk bagian pinggirnya ini tapi untuk sebagai bonus sudah sudah lumayan bagus ya daripada enggak ada bonusnya kan kadang ada beberapa handphone yang enggak ngasih casing tambahan seperti ini ya Nah ini aku mau coba pasang ini nah untuk pemasangannya agak hati-hati karena keras ini bodi plastik plastiknya tuh keras gitu jadi agak susah masangnya nanti nyopot juga agak susah ya nih buat perhatian supaya hati-hati memasang dan mencobotnya khawatir lecet di bodi HP nya ya setelah terpasang ini kelihatannya bagus ya jadi cocok banget keren di bagian belakang ini warna aslinya tetap terlihat meskipun sudah dipasang casing tambahan cuman memang di sampingnya ini tetap terbuka ya jadi ada resiko bahaya juga di bagian sampingnya keren bagus nih oke cukup sekian dulu review kali ini semoga bermanfaat untuk anda yang ingin membeli HP Infinix Hot 9 Play yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sekian dulu wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh